Pemirsa, Kamis 27 Oktober 2022, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID berdiskusi dan audiensi dengan Bupati Jemberana Nengah Tambe, Jelang Anugerah Penyiaran Bali 2022. Bupati Jemberana mendukung APB 2022 sebagai ajang reward bagi dunia penyiaran baik TV maupun radio dalam menjalankan tupoksinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol, serta perekat sosial. Jemberana yang beberapa waktu lalu mengalami bencana longsor dan banjir bandang sangat terbantu dengan lembaga penyiaran dalam menyampaikan informasi sehingga situasi bisa tertangani dengan cepat. Laporan yang diterima terdapat 18 desa di Jemberana tertimpa bencana. Saya Bupati Jemberana, hari ini merasa berbahagia dikunjungi oleh saudara saya, kakak saya yang hari ini memegang tanggung jawab terhadap penyiaran informasi yang ada di Bali, begitu ya KPID Bali. Justru saya mempunyai harapan yang sangat besar dari beliau bisa menyampaikan pesan-pesan yang ada di masyarakat yang sangat positif sehingga akhirnya terbangunlah suasana yang positif untuk membangun Jemberana, membangun Bali. Saya dalam rangka undangan beliau untuk acara anugerah penyiaran Bali tentu saya men-support dan harapan saya besar sekali terhadap radio-radio, stasiun radio yang hari ini berkompetisi, saling berbenah untuk bagaimana mengangkat potensi-potensi setiap kabupaten, kota yang ada di Bali. Sehingga harinya ada semacam vibrasi yang positif yang dikeluarkan oleh penyiar-penyiar radio yang ada di Kabupaten Jemberana ini dalam rangka membangun Jemberana menuju Jemberana Mas tahun 2026. Restongkara, suksesmu. Om Santi 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 Om. Kantor Bupati Jemberana dan juga di sela-sela kunjungan itu kita juga menengok dan monitoring ke radio Dirgan Kareven. Luar biasa respon dari lembaga penyiaran yang ada di Jemberana dan juga respon dari Pak Bupati. Kita mengundang beliau untuk hadir dalam manugrah penyiaran Bali 2022 sebagai ajang untuk memberikan reward atau penghargaan kepada lembaga penyiaran baik radio maupun TV. Melalui ajang ini kita akan mengajak teman-teman untuk selalu berpikir bagaimana menciptakan penyiaran yang sehat agar benar-benar lembaga penyiaran menjadi informasi yang inspiratif, edukatif, dan motivatif dan tentu berpegang pada P3SPS, pendokongan perilaku penyiaran dan standar program penyiaran. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasama seluruh pihak khususnya yang ada di Jemberana termasuk juga lembaga penyiaran. KPD menyapa dan menyambangi radio Dirgantara FM. Selain radio Dirgantara, KPD Bali mengajak radio GSM Jemberana bertatap muka dengan Bupati Jemberana. Ketua KPID Provinsi Bali bersama komisioner, segaligus kunjungan hari ini audiensi dengan Bapak Bupati Jemberana terkait dengan anugerah penyiaran Bali yang akan diselenggarakan bulan November nanti. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!